Video fashion show di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membuat heboh dan viral di media sosial. Pasalnya kegiatan pada Minggu 25 September 2022 itu berlangsung di halaman Masjid Agung Ciamis. Video yang mendapat sorotan dari berbagai pihak itu digelar oleh komunitas MUA atau make-up artis di Kabupaten Ciamis. Acara fashion show tersebut pun membuat pihak DKM Masjid Agung Ciamis meradang. Pasalnya selain merasa tidak dihargai, pihak penyelenggara kegiatan fashion show tersebut ternyata tidak meminta izin ke DKM. Ketua DKM Masjid Agung Ciamis, Wawan S. Arifin pada Senin 26 September 2022 mengatakan, DKM Masjid Agung Ciamis merasa tercemar dan juga tidak dihargai oleh komunitas MUA ini. Karena menggelar fashion show di depan Masjid Agung Ciamis tanpa adanya izin dan tidak adanya informasi kepada pihaknya. Wawan menuntut kepada pihak penyelenggara kegiatan untuk bertanggung jawab dan meminta maaf karena kegiatan tersebut sangat menyakiti umat Islam khususnya di Kabupaten Ciamis. Ketikasi tertentu atau karena kelalaian, karena ketidaktahuan. Tadi juga mungkin sudah pada bicara mereka karena ketidaktahuan, ketidakpengertian. Berarti artinya ini yang harus kita beri mereka pengertian, harus kita luruskan. Mereka tidak paham. Sebab untuk di halaman rumah saja harus minta izin. Kalau lagi ini di halaman masjid, kenapa tidak izin dulu ke DKM? Nah itu yang jadi permasalahan. Yang kedua, dengan setelah kejadian ini kita minta konsepensi kepada mereka. Kita minta selama dua bulan lah. Terserah nanti mau lanjutkan atau tidak, selama dua bulan ini, setiap dua minggu sekali, komunitas semua kami undang untuk ngaji di sini. Dan mereka sanggup. Kita adakan pembekalan terhadap mereka tentang dasar-dasar keislaman, juga tentang permasalahan kemasjidan. Fungsinya apa, mesti gitu kan ya. Nah juga hal-hal yang lainnya. Nah itu yang ingin kita berikan konsepensi kepada mereka untuk lepaskan kejadian itu. Setelah beredarnya video fashion show di media sosial, Wawan mengaku banyak yang menelpon dan menerima pesan singkat. Pasalnya sejumlah masyarakat menyangka bahwa kegiatan fashion show tersebut sudah mempunyai izin dari DKM Masjid Agung Jamis. Padahal tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mereka langsung keluar setelah para pedagang di sekitar Masjid Agung Jamis menegurnya. Wawan berharap kepada para kaum muda agar dapat menghormati masjid dan fungsinya. Selain itu, ia berharap dengan adanya kejadian fashion show yang videonya membuat heboh ini menjadi pelajaran ke depannya. Ferry, harapan rakyat, Ciamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!